KENALIN YA FEMS PEPES HAS TAKENGON NAMANYA IKAN PENGAT MESKI NAMANYA PEPES CARA MASAKNYA BEDA FEMS GAK DIMUNGKUS TEDAUNAN SEGALA TUH RASA IKAN PENGAT GURIH DAN SEGAR FEMS SOALNYA ADA CAMPURAN AIR JERUK DAN ASAM SUNTI HAS MASAKAN ACEH GIDANGAN INI GAK SETIAP WAKTU BISA DINIKMATI BIASANYA HANYA ADA PADA ACARA TERTENTU SAJA seperti muhorom atau makan bersama saat festa pernikahan atau penerimaan tamu agung ENAK SEBELUM MASAK KITA CARI IKAN PEDI DULU YA FEMS Ikan pedi adalah endemik danau laut tawar Ikan pedi disebut juga ikan kerling atau ikan dewa FEMS, ikan pedi termasuk ikan istimewa tuh tidak dijual sembarangan dan jumlahnya terbatas di pasar harga jual ikan pedi bisa mencapai 250 ribu rupiah per kilogram seekor ikan beratnya bisa sampai 2 kilo jadinya bisa setengah jutaan rupiah dong perekornya mantap meski mahal, peminat ikan pedi banyak juga FEMS soalnya ikan pedi menjadi simbol kebangsawanan atau kesejahteraan dalam kehidupan sosial masyarakat pantosan aja ikan pedi sering disebut ikan raja kalau sekarang sih ikan pedi bisa dinikmati siapa saja asalkan punya uang ikan pedi yang telah dibersihkan langsung dipotong menjadi 3 bagian FEMS lalu masukkan potongan ikan pedi ke dalam belanga beri perasan jeruk limau dan sedikit garam untuk menghilangkan bau amisnya baru deh siapkan bumbunya bumbunya masih gak susah kok cukup diulak sampai halus saja terus masukkan ke dalam belanga beri air secukupnya FEMS tambahkan daun kegarang untuk menambah aroma wangi pada masakan disusul anda liman dan irisan tomat lalu masak ikan sampai kuahnya habis FEMS kalau kuahnya sudah kental sajikan FEMS mantap